musik 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 wuh, ikan nih pada makan ikannya kasih makan lagi musik musik tuh, banyak banyak musik ini itu ya ikan nila warnanya agak ke oren-orenan gitu musik 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 ini musik 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 ini tuh awalnya dari anak-an kan kemarin beli tuh sekitar 5 yang induan terus ini udah bertelur jadi sebanyak ini awalnya awalnya sih segini ya awalnya tuh segini kecil banget terus ini udah lumayan besar sih tuh udah lumayan besar ini ini ada ikan lainnya juga sih ikan lainnya juga sih ini ikan pujair ada tapi ini lagi gak kelihatan musik 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 ini kolam untuk perairan ya jadi ini tuh buat perairan sawah tuh buat perairan sawah ini ini kalau habis tinggal diambilkan dari sini dari kolam ini jadi emang sengaja buat yang besar biar airnya pun banyak apalagi pas musim kering kayak gitu emang butuh banget banyak air pas musim tembakau juga harus emang bener-bener stok air banyak banget buat tembakau tuh karena emang sebentar sebentar harus nyiram sebentar sebentar harus mupuk gitu jadi tetap di air disini dari dari sungai sana dari sungai sana tuh pinggir jalan jauh sih tapi pakai kissel pake mesin ikannya banyak sayangnya yang induan gak mau keluar yang induan tuh besar banget oke kita kasih nombok lagi biar tambah gembuk tuh itu gerak-gerak itu yang kecil-kecil ya saya gak kelihatan sih itu kecil banget tapi itu yang warna gak kelihatan ya yang warna hitam jadi gak kelihatan yang anak-an ikan jair sebenernya yang induan itu udah besar banget udah bisa dimasak mungkin satu piring lebih kali ya kalau dimasak soalnya udah besar sih udah sekitar satu tahunan lah tuh itu kelihatan gak sih ikan yang warnanya itu hitam ya induan tak apa anak-an bukan induan kalau dulu-dulu tuh pernah ditanumin ikan lele ya juga pernah panen ikan lele juga terus ini mau nyoba ikan nila udah sampai beranak juga tuh ikan nilanya kalau pas kalau pas airnya surut tuh ada kelihatan banyak banget emang sengaja di kasih ikan ya biar ada kehidupan lah ya biar ada hewannya biar nanti kan kalau besar tinggal panen gitu dulu pernah yang lele tuh lele yang putih pernah juga sampai satu lengan tuh lele yang jenis apa gak tahu tapi warnanya tuh putih tuh satu lengan satu lengan lebih soalnya udah bertahun-tahun terus akhirnya itu hilang soalnya tuh loncat dari kolam yang di rumah nah kolam di rumah kan enggak ada seperempatnya ini sekitar ketin lah pokoknya terus loncat masuk ke selokan akhirnya hilang deh padahal udah besar banget ikannya pasti makan tuh kalau lagi pas mau ngasih makannya tuh seneng banget soalnya pada keluar semua oke untuk suasana sawah tuh seperti ini ya tuh ini udah pada panen biasanya kalau yang mau ditanumin lagi tuh tinggal ditanumin lagi tapi kalau mau dibuat embako harus dirubah dulu ke lahat baru ya kalau mau ditanumin lagi juga harus dirubah sih tapi harus ada airnya juga karena kalau di di proses perubahannya tanpa air tuh kan juga enggak bisa kan kalau ditanumin juga susah nah ini untuk suasananya sawah persawahan oke sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton nantikan video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye